ini gimana nih pasangan baru ini Rupka dulu dari Rupka ini berkali-kali ganti pasangan lalu ini yang terbaru ditindak pasangan mendadak juga nah gimana bisa diceritain nggak prosesnya akhirnya dipasangkan dengan si Lani ya karena saya sudah nggak ada jadinya ke Lani kan jadinya ke Lani terus juga latih sih juga yang memang saya dipasang sama Lani dicoba turnamen-turnamen ini ya yang pertama kan kita mungkin kita juga merasa hasilnya kurang memuaskan pas di malang ini kita juga mau mencoba lebih datang Mbak agak dengan mes tadi menang dengan yang muda 2-0 apa tantangannya Mbak yang bisa membuat tim Anda bisa menerai kemenangan tadi tadi sih kayak lainnya lebih apa namanya kita berusaha mungkin jangan defense kita kayak ya bola serangan terus soalnya mereka juga di sini masih kata luar begitu bagus jadinya kita mau nggak mau harus menyerup terus biar kita dapet bola pandangan angkat semestinya ada kesultan kan Mbak tadi tadi semestinya masih aset kedua awal-awal juga merubah ternyata jangan kadang-kadang-kadang terus dia jadi sekolah KMJ tuh orang-orang juga ternyata kaget ya tapi hasilnya kita bisa balik-balik mbak paksa apa nanti timmes berikutnya ya mungkin ada strategi khusus atau bagaimana mungkin Mbak ini strateginya ya kita lebih main nyerang aja ya kita lebih banyakin nyerang duluan jadi nggak serang duluan sama lawan itu sih karena bolanya juga di sini kenceng dan angin juga kan jadi kita menyesuaikan patangannya juga bolanya juga dan permainannya kita lebih lebih banyak nyerang adjustmentnya gimana sih ini kan kalau aku dengarkan di antara lainnya ada juga Triola yang mau dipasangkan dengan kamu maksudnya enggak enggak dengar ya enggak dengar nah aku dapat info seperti itu tapi akhirnya dengan ini itu adjustmentnya seperti apa saya kelambar soalnya tiba-tiba iya tiba-tiba kamu ngerasa cocok gak dengan cara pola permainan maksudnya tipenya juga sama sih kan tipenya juga menyerang terus aku juga lebih agresif depan sama-sama aja jadi sama-sama ya menyesuaikan aja sih waktu kamu ditinggal sama Fevi di tengah-tengah itu gimana rasanya kaget apa atau udah bisa memprediksi bahwa dia akan catu dari belakang ya mungkin dari sayanya juga apa ya nggak bakal mengira bakalan dia akan keluar dari panas ya kita udah ada omongan juga sih kita udah bicarakan semuanya karena dia juga udah cerita banget jadi saya pribadi ya saya lebih apa ya lebih menerima ya lebih menerima menerima alasan-alasannya ya karena udah secara mental udah enggak nyaman ya kayaknya ya sepertinya terus ini kan udah tiga kali ya ganti pasangan nih selama dua tahun terakhir lagi gimana kalau Rika melihatnya di jalanin aja di mana lagi gitu ya jalanin nah ini akhir tahun apakah akhir tahun di turnamen ini misalnya turunmen selanjutnya kita ingin cepat jadi juara atau ya target dari kitanya juga pasti pengen menjadi juara makan ya ya kalau kamu pasangan sama Rika gimana Hai pertamanya agak kayak beragi ya tapi jauh sebelum Febi keluar kamu yang paling dinominasikan kan untuk sama Rika soalnya kamu ngerasa bahwa level permainanmu bisa match gak dengan Rika ya 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 nggak mau saya ya ya terserah pelatih lah ya gimana ya terserah pelatih lah ya nilainya banyak berarti target tahun ini juara ini ya target tapi kita juga pengen juara ya berarti sudah menamar bisnisnya depan kasih